Heiho eruditians, welcome back to Eruditia's YouTube channel Right, so hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekalian tentang bagaimana cara memperbanyak kosa kata dalam bahasa Inggris Nah, ada banyak yang bilang bahwa belajar bahasa Inggris itu kuncinya di vocabulary Membuat kalimat pun pasti butuh vocabulary, ya kan? Nah, tapi perlu kita ketahui dulu bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk belajar bahasa Inggris Nambah kosa kata Ada yang dengan cara nonton video-video bahasa Inggris, listening to English songs, English podcasts, mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, baca English novels or books, dan banyak cara lainnya Tetapi kali ini kita akan belajar tips-tips untuk memperbanyak kosa kata bahasa Inggris versi Eruditia Right, pastinya cara-cara ini akan efektif buat teman-teman sekalian yang selalu nanya gimana sih cara memperbanyak kosa kata bahasa Inggris Right, remember, tujuan dari mengikuti tahapan-tahapan yang akan aku sampaikan ini adalah untuk belajar while having fun Tahapan yang pertama Do what you love Kalau kalian suka nonton English movies, listening to English songs, English podcasts, reading English books, do it Temukan kosa kata bahasa Inggris dari situ yang menurut kalian sulit Kemudian tuliskan kosa kata itu beserta kalimat di mana kata itu ditemukan Contohnya dari aku I love reading book, so I can learn English by reading books There's this one book that I'm reading, and I find so many difficult English words out of the book Contohnya, satu sentence disini He felt astonishment She was talking about such elementary things as tension within meaning Astonishment Aku nggak tahu apa arti kata dari astonishment So I write astonishment Dan kalimat di mana kata astonishment itu ditemukan Lalu kemudian cari arti dari kata tersebut Astonishment artinya Heran, terheran-heran, keheranan, takjub So I feel astonishment Berarti saya merasa takjub Kemudian tahap yang kedua Find the word class Or the parts of speech of the word you've just found Setelah teman-teman sudah nemuin kata yang sulit tadi beserta artinya Kalian juga perlu tahu the word class Or the parts of speech of the word You can simply find it on an online dictionary Contoh kata astonishment tadi Ternyata adalah noun Kata benda Tahapan yang ketiga Find the branch of the word Cari cabang lain dari kata itu Kata sebelumnya tadi Astonishment adalah kata benda Noun Ayo kita cari jenis kelas kata lainnya dari kata tersebut Kata kerja dari astonishment atau verb adalah astonish Kata sifatnya or adjective adalah astonishing Jika diubah ke adverb atau kata keterangan menjadi astonishingly See? Dari satu kata itu tadi sekarang malah sudah bertambah 4 kata baru yang teman-teman ketahui Tahapan yang keempat Make one sentence out of each class word Sekarang kita buat bareng-bareng kalimat dari kata-kata yang tadi sudah kita ketahui arti dan kelas katanya Let's start with astonishment I feel astonishment whenever I hear his achievement Yang berikutnya Astonish My boyfriend never fails to astonish me with his affection Tahap kelima Use the word Whenever you have a chance to use English Include the words into your sentence Especially when you find a situation where the words will fit best Ulangi tahapan ini terus-menerus saat teman-teman sedang dalam tahap memperbanyak kosa kata bahasa Inggris Jika kebetulan kalian ketemu dengan satu kata menarik yang kalian gak tahu artinya Follow the steps Pasti kalian akan lebih ingat dengan kata-kata itu daripada sekedar dapat arti dari kata tersebut Selamat mencoba teman-teman sekalian dengan tahapan-tahapan versi eruditya dalam hal memperbanyak kosa kata bahasa Inggris If you find this video interesting, don't forget to like, comment, and subscribe And I cannot wait to see you again on the next videos Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.